Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memodifikasi helm TRX3 yang dari Honda saya akan membuat ventilasi yang pertama sekali kita lepas dulu baut yang disebelah kanan dan kirinya bisa menggunakan kunci rumah atau benda yang lainnya yang kira-kira punya bentuk pipi seperti ini ya oke kita lepas kemudian pada helm ini sudah tersedia lubang untuk ventilasi namun ini masih tertutup oleh sterofoamnya ya ini ada di depan dan di belakang juga jadi yang pertama kita lakukan yaitu melubangi sterofoamnya saya disini menggunakan solder jadi mulai aja dilubangi karena ini sterofoamnya agak tebal jadi saya menggunakan besi yang panjang ya bisa juga dengan lidi ditusuk supaya tembus ke belakang oke setelah tembus ke belakang ini sebaiknya ditandai menggunakan spidol supaya nanti mempermudah pada saat pemotongan jadi solder ini saya gunakan untuk membuat lubang untuk memotong saya menggunakan alat yang lain nanti akan ada di video ini setelah saya garis seperti ini hasilnya ya ini garis menggunakan spidol sebagai penanda saja supaya nanti pemotongannya menjadi rapi tujuan dipotong itu supaya udara bisa mengalir dari lubang depan ke lubang ke lubang belakang jadi lubangnya ini udah cukup bagus ya untuk mengalir udara melalui lubang-lubang ini ini saya gunakan senter supaya lubang terlihat jelas ini ya supaya yang nonton bisa melihat juga tuh jelas oke kemudian saya menggunakan alat pemotong styrofoam alat ini ada di video saya sebelumnya buat yang mau nonton sudah saya sertakan link di deskripsi jadi alat ini buatnya cukup mudah ya bisa juga menggunakan cutter jika nggak mau membuat alat ini oke jadi dipotong pelan-pelan aja supaya hasilnya rapi selamat menikmati selamat menikmati oke guys ya ini pemotongan sudah selesai dan ini adalah hasilnya ini agak susah dilihat ya karena saya nggak ngelepas sponnya kain-kain helmnya saya nggak lepas nah itu kelihatan ya hasil potongan menggunakan alat yang saya buat sendiri juga kemudian kemudian ini untuk gerigi yang ada di penutup helm ini karena karena mikanya itu agak berat untuk diatur maka saya menggunakan kertas pasir untuk menghaluskan sedikit supaya mikanya jadi lebih mudah digerakkan ini cukup dihampas sedikit aja ya guys jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak nanti malah mikanya nggak mau gantung lagi oke oke kira-kira cukup seginiannya saya gosok sekitar 2 menitan gitu kertas pasir kertas pasir kira-kira ukuran kerapatan 160 kalau udah kita pasang lagi semuanya selamat menikmati ya oke oke guys jadi kita akan mencoba apakah helm ini berfungsi mendinginkan suhu di dalamnya atau enggak jadi ini akan saya ambil suhu perbandingan ini udah saya tutup dulu lubangnya semua lubangnya udah saya tutup nih pakai lem selotip ini udah saya tutup ya kemudian nanti nanti akan saya masukkan termometer ke dalam ke dalam sini ya akan saya masukkan termometer menggunakan termometer seperti ini ya yang ini ini ada kabelnya ya ini saya bawa 2 termometer sebagai pembanding suhu ini tapi angkanya berbeda terus ya dari tadi saya enggak kita pasang ya saya pancepin nah itu ya celah-celahnya nah itu ya nah itu ya tutup 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 yang di luar yang di luar 34,1 derajat ini sebagai pembanding aja ya yang yang ini sebagai pembanding tapi kita patokannya tetap yang ini ya ini menggunakan masih ditutup selotip helmnya artinya belum terventilasi belum terventilasi oke guys jadi perubahan temperaturnya cepat sekali ya guys kalau misalnya saya jalan kencang dia turun kalau saya pelan lagi dia naik lagi jadi hasil yang saya dapatkan dan ini dengan helm yang di dengan helm yang tanpa ventilasi paling rendah itu 34,5 ya 34,5 derajat yang bisa didapat itu dengan kecepatan sekitar 40an kurang lebih 40 km per jam ke atas ya temperatur di luar stabil ya 33,3 derajat oke ini sekarang sudah saya buka semuanya sudah saya buka semuanya sudah saya buka semua oke kita coba ya oke helm sudah saya pakai ini suhunya di posisi 35,5 derajat di posisi suhu helm ya nah turun sendiri malah ini karena lagi berangin kali ini suhu luar 33,2 derajat nah naik lagi ya guys ini yang di helm oke gue mau jalan dulu oke guys ini suhunya 33,4 derajat suhu luar 32,5 derajat suhu luar 32,5 derajat yaitu di 33,3 derajat itu kecepatannya juga cuma sekitar 20-an karena saya agak kesusahan mau agak kencang itu gak bisa ya soalnya jalan lumayan padat oke thank you guys